Jadi melanjutkan perjalanan Yusuf yang berliku-liku Dimana Nabi Yusuf kecil dibuang oleh saudaranya di sumur Dijual sebagai buddha Ditemukan oleh wazir Seorang pejabat yang punya istri cantik Ketika remaja Nabi Yusuf sudah dicintai sama sayidahnya, sama juragannya Di fitnah Dan akhirnya Nabi Yusuf di penjara dan lain sebagainya Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya Sehingga saat itu Mesir menjadi negara makmur Sedangkan Syam, Palestina menjadi negara pacekle Sehingga kebutuhan sandang pangan Kebutuhan pangan tergantung kepada negara Mesir Ringkas cerita, akhirnya adik Nabi Yusuf ditahan Akhirnya setelah ditahan Mereka tetap meminta Belas kasihan Nabi Yusuf Sebelumnya ini belum tahu kalau itu siapa Nabi Yusuf Akhirnya terus Minta dibawakan bahan-bahan pokok makanan Nabi Yusuf menjawab Hal alim tumma fa'altum biyusufa wa'akhihi il'altum jahilu Hai kalian orang yang dari Syam, dari Palestine Apakah kalian tahu apa yang kalian perbuat berhadap Yusuf? Dan saudara Yusuf namanya siapa? Ibu Yamin Ibu Nabi Yusuf namanya? Rahel Ibu Nabi Yusuf namanya? Rahel Bapak Nabi Yusuf namanya? Yaakub Apakah kalian tahu yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Ketika kalian dulu bodoh Melakukan kebodohan Akhirnya curiga saudara-saudaranya ini Karena Menteri ekonomi ini Wajahnya mirip Nabi Yusuf Dan ada Andeng-andeng di sebelah kirinya Jadi KW Cilek Nabi Yusuf Andeng-andengin yang sebelah kiri ada Kiri ini atau kiri? Oh kiri ya Jadi ada Tai lalat kecil Yang itu menjadi penanda bahwa itu adalah Yusuf Apakah Tuhan ini adalah Yusuf? Ya kata Yusuf Ana Yusuf Wahada akhir dan ini adalah penyamin saudaraku Kodemannallahu ala'ina Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita Barang siapa yang bertakwa Barang siapa yang bersabar Takwa dan sabar dipadukan Maka sungguh Allah Tidak akan menyanyakan pahala orang-orang yang berbuat baik Jadi sebenarnya Ada dua saudara Yang satu jahat Yang satu baik Yang jahat ingin merebut haknya yang baik Ini apa yang dilakukan yang baik? Yang dilakukan yang baik harus apa? Dia tidak menjawab Sampai duit dulur kelakuannya elek Kita punya saudara Kelakuannya buruk Sering merampas hak kita Seperti saudaranya Nabi Yusuf Kemudian kalau kita punya saudara seperti itu Apa yang kita perbuat? Bersabar atau berbuat baik? Bersabar dan berbuat baik Dua hal yang berbeda loh Nek bersabar Kau orang males Tidak membalas Tapi kalau berbuat baik Kita balas keburukannya dengan Kebaikan Ayo Sing pener sing di Ayo Berbuat baik Kalau berbuat baik Pasti sabar Kalau sabar Belum tentu berbuat baik Kau kondang imbang tok deh Innahumayyattakiwayasmir Tapi kalau Nabi Yusuf dipamari Kodmanallahu alayna Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita Pertama begini urutannya Awain duit dulur kandung Dik dulur tiri Dik dulur apa Pokoknya dulur Islam itu sangat memuliakan saudara Bah itu saudara tiri Bah itu saudara kandung Bah itu saudara Sakliani tiri apa Dulur temon Angkat Oh no no Itu Itu dimuliakan Dengan bukti apa Bahwa Bapak tiri Selamanya tidak bisa menikahi Anak tiri Anak tiri Selamanya tidak bisa menikahi Ibu tiri Selama orang tua itu Dukul Dukul Apa dukul Ya dukul Anu pokoknya ya Ketika Orang tua Kita sudah berjima Dengan ibu kita Ibu Ibu kita itu maksudnya Ibu kita nikah sama Bapak tiri kita Berarti hubungan kita dengan Bapak tiri ini seperti hubungan ayah Karena apa? Karena haram dinikah Makanya Jangan bedakan Nah Kemudian Bagaimana kalau ada Saudara Kita yang keluakannya buruk Yang pertama kita bersyukur Uang punya saudara jahat Tak bersyukur Berterima kasih kepada Allah Karena orang bersyukur Pasti ditambah Orang bersabar Masuk surga sama Ya Allah Engkau mengirimkan saudaraku Dengan keburukannya Agar aku bisa membalasnya Dengan kebaikan Samen widlur jahat Itu artinya Kita dikuatkan oleh Allah Dengan kejahatannya Kita disuruh oleh Allah Untuk bersabar atas kejahatannya Setelah itu Kita membalas kejahatannya Dengan kebaikan Masya Allah Ini ajaran Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf tidak pernah membalas Nabi Yusuf masih kecil Sudah dibuang Sebenarnya niat untuk dibunuh Nabi Yusuf tidak membalas Tapi justru Yang diberi anugerah oleh Allah Nabi Yusuf atau sadaranya Nabi Yusuf Mulani Orang yang ngalah Pasti mulia Orang yang serakah Pasti hina Saya tidak mengatakan Insya Allah Pasti Karena itu sudah janjinya Rasulullah Kalau Rasulullahullah Sudah bersabda Bahwa orang tawaduk Oleh Allah Orang yang mengalah Diangkat oleh Allah Orang yang sombong Serakah Dihinakan oleh Allah Makanya Penak dati wong serakah Penak dati wong Ngalah Jadi kok Sampan nganggu kelambi apa Kok duluri lewat Dik Kelambinya kok apa Tak minta di Monggo mas Mas gak saya mikir mana Allah akan memberi Baju yang lebih Baik Kakak eli wong Le Jendelamu kok apa Pengen bocoplo to mas Monggo Nanti sama Allah Diganti jendela yang lebih Baik Itu kuncinya Pertama Kalau ada saudara kita Jahat sama kita Bersyukurlah Setelah kita Bersyukur Bersabar Setelah kita Bersabar Kita Membalas Tapi membalasnya dengan Kebaikan Ada pertanyaan Kemarin Pak Yayi Saya itu sudah Mengamalkan ilmunya Tapi sama saudara saya Setiap saya Kesana bawa Wewean Wewean itu Wewean Atar-atar itu Isinya pitik Merkungkung Hendok Ya Terus nasi Terus jangan Lauk-pauk Kemudian diserahkan Kesaudara yang membenci kita Digawa Dibuang Kita ngasih lagi atau tidak Ngasih Tapi kan Mubadir Maksudnya Dibuang Kata siapa Mubadir Itu berarti derajat kita Baru sedekah untuk pitik Dan lain sebagainya Bukan kita yang membuang Kita ingin bersedekah Kepada manusia Tapi Allah memberi gambaran Kepada kita Keikhlasanmu Baru sebatas Sedekah untuk ayam Jangan marah Alhamdulillah Gue gak popo Sesuk balik mana Ada satu Kisah Ma'ruf Al-Karhi Itu punya tetangga Tetangga Bukan muslim Nasrani Tetangga Petembo Nah Namanya Orang ulama Zuhud Tembo Ini gak leponan Pas Kamarnya Ma'ruf Al-Karhi Itu pas WC Ini Nasrani Jadi Buang air besar Itu merebes Ditadai Kalau ma'ruf Al-Karhi Tos Tos Ambuni Yorak Karuan Itu coro Sampeyan Coro Sampeyan Itu Nasrani Diapake Kok Beres Beres Langsung Beres Ma'ruf Al-Karhi Bersyukur Ini Mungkin Allah Memper Rajat Kamarku Baru Sebatas Bau Busuk Yang aku Terima Dari Saudaraku Nasrani Sampai Suatu saat Ini kok Gak ada Bau Busuk Kemana Akhirnya Ma'ruf Al-Karhi Bertamu Ternyata Saudaranya Sakit Sudah Tidak Kencing Sudah Tidak Buang air Besir Tiga Hari Tidak Buang air Besar Tiga Akhirnya Gak ada Yang merawat Dirawat Oleh Ma'ruf Al-Karhi Kemudian Ada temennya Ini Buang air Besar Di rumahnya Dia tahu Tos Tos Ini apa Itu adalah WC-mu Yang tepat Bersebelan Dengan kamarku Berapa Kamu bersabar Berapa Tahun Empat Belas Gak pernah Protes Empat lah Apa kata Orang Nasroni Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Bahwa Allah adalah Tuhanku Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Makanya Benerdawi Kanjeng Nabi Al-Muslim Umir Atul Muslim Kalau kita Kalau kita Ngajak orang Masuk Islam Gak Kuar-kuar Takbir Di tengah Jalan Berikan Perilaku Terbaik Inilah Perilaku Muslim Yaitu Tidak Membalas Kejahatan Orang lain Dengan Perilaku Jahat Tapi Balas Dengan Kebaikan Masya Allah Sungguh Allah Telah Memberi Anak Kepada Jadi Kalau ada Orang Jahat Kepada Kita Pertama Lakukan Bersyukurlah Bersyukur Ya Allah Terima Kasih Engkau Mengirimkan Orang Ini Kepadaku Sehingga Aku Akan Kuat Aku Akan Bersabar Kemudian Doakan Dia Kirim Fatihah Tiap Tengah Malam Al-Fatihah Ilawangkai Al-Fatihah Bacakan Al-Fatihah Agar Hatinya Lunar Kemudian Balas Keburukannya Dengan Kebaikan Ini Kalau kita Bisa Seperti Itu Bisa Seperti Yang Dilakukan Oleh Nabi Yusuf Jawabannya Allah Sungguh Telah Memberi Anugerah Kepada Kita Orang Yang Bertakwa Bersabar Maka Sungguh Allah Tidak Menyiakan Pahlanya Orang-orang Yang Muhsinin Orang-orang Yang Berbuat Baik InsyaAllah Makanya Kemarin Ketika Saya Nilii Zam-zam Jadi Zam-zam itu Dulu kan Didekatnya Kaabah Sekitaran Kaabah Di sekitaran Jabal Abil Kubes Sekarang Ditampung Ketika Ketika Saya Melihat Penampungan Zam-zam Itu Teringat Pada Satu Cerita Bahwa Kita Itu Harus Mengajarkan Saudara Kita Istri Kita Anak Kita Teman-teman Kita Dengan Kesederhanaan Hidup Dan Kesederhanaan Berpikir Bahwa Prestasi Tertinggi Kita Di Hadapan Allah Di Dunia Dan Akhirat Adalah Gufron Orang Yang Sukses Itu Bukan Orang Yang Berpangkat Tinggi Berjabatan Tinggi Orang Yang Punya Uang Banyak Bukan Ketua Partai Bukan Ketua Rumah Sakit Bukan Siapa Orang Yang Berhasil Yang Sukses Adalah Orang Yang Mendapatkan Gufron Ampunannya Allah Siapapun Dia Kalau Dia Dapat Gufron Dapat Ampunannya Allah Itulah Orang Yang Sukses Siapapun Bisa Jadi Ketua Rumah Sakit Dapat Gufron Sukses Kiyai Dapat Ampunan Allah Sukses Petani Dapat Ampunan Allah Sukses Makanya Kita hidup Itu Hanya Ingin Mendapatkan Rahmat Ampunannya Allah Saya Teringat Satu Kisah Zakaria Al-Ansori Itu Punya Dua Anak Gadis Siapa Zakaria Al-Ansori Beliau Ulama Yang Hidup Di Mekah Dia Muftil Haram Dia Mufti Mekah Matinah Zakaria Al-Ansori Punya Dua putri Yang cantik Yang Dinikahi Oleh Santri Beliau Sendiri Jadi Biasa Kiyain Dua Anak Waduk Terus Mantu Santri Itu Sudah Ada Sanat Santri Santri Yang diambil Mantu Namanya Itu Ibn Hajar Al-Haytami Yang Kedua Imam Ar-Romli Kalau Kita Sering Baca Kitab-kitab Fekih Itu Ada Imam Nawawi Dan Imam Ar-Romli Imam Nawawi Itu Rivalnya Imam Ar-Romli Rival itu Maksudnya Kelasnya Sama Dilalah Kersanai Allah Ibn Hajar Al-Haytami Karena Hidup Di padang Pasir Di padang Tandus Di Mekah Ibn Hajtami Hidupnya Sederhana Kekurangan Sedangkan Imam Ar-Romli Beliau Hijrah Kemesir Jadi Anak Eseng Waduk Dibawa Kemesir Satu Dibawa Imam Ar-Romli Yang Satu Tetap Netap Di Mekah Ibn Hajar Al-Haytami Ibn Hajar Al-Haytami Miskin Imam Ar-Romli Di Mesir Kaya Raya Suatu Saat Dua Orang Anak Dan Menurut Berkumpul Yang Laki-laki Mujalasah Dengan Para Lelaki Yang Perempuan Juga Mujalasah Dengan Perempuan Akhir Adik Ini Ngomong Ngerti Mbak Ini Sing Bujuni Ibn Hajar Matur Mbak Yudi Bejomba Mbak Sampaian Lu Kenapa Dik Masya Allah Sampai Dinikah oleh Imam Ar-Romli Ulama yang Masyur Fikih Hadis Masyur Kaya Tidak Kekurangan Satu Apapun Beda Dengan Suamiku Yang Disini Di Padang Tandus Ini Kekurangan Ibnu Hajar Al-Hitami Mendengar Pembicaraan Itu Bahwa Ternyata Istrinya Masih Membandingkan Kekayaannya Dengan Kakaknya Akhirnya Imam Ar-Romli Pulang Berserta Istrinya Ibnu Hajar Memanggil Istrinya Diajak Ke Sumur Zam-zam Di Sumur Zam-zam Ini Ibnu Hajar Al-Hitami Nimbo Mengasih Satu Timba Air Ada Satu Timba Air Ini Didamu Oleh Ibnu Hajar Al-Hitami Jadilah Engkau Emas Atas Izin Allah Seketika Air Zam-zam Satu Ember Satu Timba Saking Iktimatnya Saking Sesendenani Ibnu Hajar Kepada Allah Sampai Air Zam-zam Pun Nur Ya Ma Zam-zam Kun Zahaban Bi Idhnillah Wahai Air Zam-zam Engkau Jadilah Emas Atas Izin Allah Seketika Jadi Emas D Ngibah Ikhtari Bain Zahab Wa Ibnu Hajar Al-Hitam D Pilihlah Diantara Emas Atau Ibnu Hajar Al-Hitam Kalau Engkau Memilih Emas Bawalah Emas Ini Ke rumah Tapi Aku Akan Meninggalkan Rumah Ini Kalau Engkau Memilihku Maksud Biar Emas Ini Pergi Nangis Bu Junim Nangis Ya Allah Salah Salah Banding Nung Salah Kira-kira Kalau Istri Nenjen Jenengan Istri Jenengan Kok Masa Ember Kalau Milih Jenengan Pilih Bundi Milih Maskim Masya Allah Akhirnya Karena Inilah Ulama-ulama Dulu Seperti itu Biasa Mengajarkan Istri Istrinya Untuk Zuhud Makanya Kemarin Itu Saya Agak Tersiksa Ketika Di Mekah Itu Tersiksa Satu hal Tersiksa Satu hal Ini Bagi Yang Ingin Poligami Dengarkan Bagi Yang Ingin Poligami Dengarkan Saya Itu Satu Kamar Dengan Ulama-ulama Hebat Ulama-ulama Sepuh Yang Semua Istrinya Banyak Ada Yang Empat Tiga Dua Saya Selama Dua Puluh Empat Hari Di Mekah Itu Nanti Orang Muslim Itu Yang Istrinya Satu Masuk Neraka Dulu Sebelum Kesurga Nanti Orang Muslim Yang Istrinya Satu Masuk Neraka Dulu Sebelum Kesurga Kenapa Karena Nanti Kamu Akan Ditanya Misalnya Di hati Istrimu Berapa Satu Kenapa Istrinya Satu Takut Sama Istri Barang Siapa Takut Kepada Selain Allah Itu Tempatnya Surga Atau Neraka Loh Dijawab Loh Kacau Barang Siapa Yang Punya Rasa Takut Kepada Selain Allah Itu Tempatnya Surga Atau Neraka Itu Bagi Yang Istri Satu Makanya Saya Agak Diteror Sama Ibu Pak Yai Jangan Nikah Lagi Kenapa Kan Suami Saya Muridnya Pak Yai Kalau Tiru Repot Urung Teror Saya Pahami Kenapa Ulama-ulama Yang Bareng Saya Itu Istrinya Banyak Tapi Bahagia Bahagia Betul Saya Menyaksikan Bahagia Betul Ketika Telepon Mereka Saling Berkirim Kabar Sesama Istri Satu Dengan Yang Lain Ternyata Saya Tanya Apa Resepnya Pak Satu Mereka Dari Awal Memang Kita Terbiah Ketika Awal Menikah Sudah Ditarbiah Untuk Satu Melakukan Semua Sunnah Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Ketika Semua Sunnah Sudah Dikerjakan Ulama Ini Bertanya Dik Ya Pak Aku Kerjakan Dik Jangan Sampai Rasulullah Nuntut Saya Karena Ada Sunnah Yang Belum Aku Kerjakan Apa Kata Istrinya Masya Allah Tinggal Satu Yang Belum Rasulullah Istrinya Banyak Saya Kerjakan Jangan Sampai Tidak Melakukan Sunnah Masih Banyak Sunnah Yang Belum Kalian Kerjakan Istrimu Masih Banyak Tau Celamu Istrimu Pak Kasih Dua Kain Atau Dua Kertas Putih Pak Suruh Nyatet Kebaikan Suami Dan Keburukan Suami Dua Kertas Sama Sama Putih Kira Kira Banyak Baiknya Atau Buruknya Langunu Ke Api Poligami Saya Lagi Sadar Berarti Ada Ilmunya Dua Tanamkan Pada Istri Kita Bahwa Kita Ini Milik Allah Ketika Awal Menikah Kita Ini Hamba Allah Sebagai Hamba Jangan Mencintai Hamba Terlalu Berlebihan Adik Mencintai Abah Seperapat Saja Begitu Juga Saya Mencintai Adik Seperapat Saja Jangan Takut Untuk Kehilangan Dan Jangan Takut Untuk Dan Lain Sebagainya Sehingga Kita Bisa Betul Betul Fokus Beribadah Kepada Allah Karena Hakikatnya Kita Makhluk Untuk Beribadah Makhluk Allah Seperapat Kalau Istri Sudah Mencintai Hanya Seperapat Kita Mencintai Seperapat Masih Ada Tiga Per Empat Yang Lain Susah Oh Ngung Jadi Ditarbiah Dari Awal Orang Lagi Kopil Turnya Kehadi Hidup Semah Tidik 100% Wais Angel Ada Yang Siap Poligami Lagi Tarbiah Kalau Anda Bisa Mentarbiah Monggo Jangan Gunakan Poligami Sebagai Alat Candaan Tapi Harus Betul Betul Dengan Ilmu Yang Baik Tak Tanya Bah Saya Punya Itu Teman Pesantren Bah Ketika Istrinya Satu Anaknya Baik 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 Usia SMP Baik Usia SMA Baik Menikah Lagi Brutal Anaknya Benci Sama Abahnya Nah Itulah Kalau Ingin Poligami Jangan Menunggu Anak Besar Kapan Ya saat Anak-anak kita Masih Kecil Tahunya Ini Ibu Satu Ibu Dua Ibu Tiga Gak Terkonsep Gak Terkontaminasi Dengan Orangnya Wala Pak Eko Aduh Anak Kuis SD Barang Siapa Yang Bersyukur Bersabar Bertakwa Membalas Keburukan Orang Lain Dengan Kesabaran Dan Allah Pasti Memberi Anugerah Kepada Kita Enak Ya Jadi Kalau Seperti Ini Orang Itu Gak Akan Punya Musuh Yang Ada Hanya Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah Sehingga Hati Ini Menjadi Lapang Orang Orang Yang Hatinya Sempit Sumpek Ruwet Itu Karena Pasti Mikir Makhluk Kalau Mikir Allah Mikir Akhirat Gak Ada Sumpek Gak Ada Ruwet Yang Disini Yang Paling Atau Yang Sumpek Nya Ringan Mas Sumpek Nya Apa Sesuk Singgah Itu Kewada Ibu Habis Makhluk Kan Yang Dipikir Berarti Jawabannya Mayat Taki Wayasmir Fa Innallaha Layudhi Ayural Muxinin Barang Siapa Yang Bertakwa Dan Mau Bersabar Allah Akan Membalas Kemarin Ada Satu Kisah Nyata Orang Haji Itu Sekarang Kalau Masuk Rawdoh Rawdoh Itu Satu Taman Surga Yang Ada Di Antara Makom Rasulullah Kalau Sekarang Kalau Dulu Rumah Rasulullah Dan Membar Masjid Nabawi Di Antara Itu Ada Tempat Sempit Namanya Rawdoh Surga Taman Surga Kita Masuk Maka Rawdoh Maka Sama Halnya Kita Mencatatkan Nama Kita Di Surga Allah Semoga Jamah Ini Nanti Semua Bisa Masuk Rawdoh Dan Nanti Menyebabkan Kita Masuk Surganya Allah Sekarang Orang Haji Terima Harus Harus Pak Aplikasi Kalau Ingin Masuk Rawdoh Harus Aplikasi Download Namanya Aplikasi Tawakalna Tawakalna Dua jam Sebelum Masuk Harus Daftar Kita Membayangkan Tiga Juta Orang Berkumpul Dalam Satu Tempat Tiga Juta Orang Berkumpul Dalam Satu Tempat Download Kira-kira Error Banyak Error Orang Seusia Saya Sudah Bingung Saya Gaptek Gak pinter Dulanan HP Sama Mas Kovic Dikasih HP Yang Berkekuatan Tinggi Disuruh Aplikasi Download Tawakalna Nyerah Gak Bisa Orang-orang Berebut Dalam Menuju Raudah Dan Makom Rasulullah Dikawi Umet 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 Jadi Ben Uang Sudah Ada Aplikasi Masuk Sudah Aplikasi Masuk Ketika Itu Saya Dan Teman Semang Star Nur Kholik Mau Download Bagaimana Kita Gak Bisa Tapi Saya Meyakini Bahwa Doa Yang Terbaik Adalah Doa Yang Berada Di Dalam Sholat Dungu Yang Terbaik Adalah Doa Yang Ada Di Dalam Sholat Lengkap Di Dalam Sholat Itu Doanya Butuh Doa Apa Lengkap Doa Nyawri Utang Ada Rabbi Rabbi Firli Ya Allah Ampunilah Aku Warhamni Berilah Belas Kasih Kepadaku Wajiburni Wajiburni Artinya Nambeli Barang Sing Kurang Ditambeli Barang Sing Oralunas Di Selunasi Wajiburni Ono Itu bagi Yang punya Hutang Wocono Atau bagi Yang usahanya Seret Setiap Mau Buka Apapun Rabbi Firli Warhamni Wajiburni Warfani Wadini Wafini Wafani Buka Tokone Bengkel Kok sepi Rabbi Firli Warhamni Wajiburni Buka Bengkele Pijet Kok sepi Rabbi Firli Warhamni Pijet Ane Lari Sama Kalau Kita ingin Masa Raudah Allah Sudah memberi Doa Kepada Kita Di dalam Sholat Doa Yang Terbaik Bagaimana Salam Kepada Rasulullah Sudah Diajarkan Di dalam Sholat Ketika Itu Harapan Saya Hanya Satu Ya Rasulullah Ketika Saya Di Jawa Ketika Saya Di Indonesia Saya Selalu Mengucapkan Salam Untukmu Ya Rasulullah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Maka Di tempat Yang Sedekat Ini Hanya 50 Meter Hanya Memandang Makbar Kenapa Engkau Tidak Memanggil Ya Rasulullah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Banyak Orang Ngurusi HP Saya Enggak Ngurusi HP Rasulullah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan penjagaan yang ketat Tepat pada angka 116 Assalamualaika Ayuhan Nabi Itu Ada askar Melengat Ada askar Melengat Datang Bila Rokoh katanya Apakah kamu Mau ke Rokoh Saya langsung Nangis Ya Rasulullah Engkau mengirimkan orang Aku Mengucap Naam Ya Habibina Langsung Ustadz Kharik Semua disuruh Minggir Semua disuruh Minggir Masuk 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 Kero Salat Dua Rokaat Doa Kemudian Ziarah Makam Rasulullah Sabar Jangan Panik Bingung Urusan Dunyo Tasreh Download Kalau kita Jauh-jauh Dipanggil oleh Allah dan Rasulullah Dari sini Untuk ke sana Ya sandaranya Sana Ojo Maka Barang siapa Yang bertakwa Dan bersabar Maka Sesungguhnya Allah Tidak akan Pernah Menyanyakan Pahala Orang-orang Yang berbuat Baik Berarti Inti dari Kesabaran itu Berbuat Atau Ikhtiar Inti dari Kesabaran itu Berbuat Dan Berikhtiar Ketika Nabi Ibrahim A.S. Membawa Ismail Ke Padang Tandus Bersama Hajarna Bersama Sayyidah Hajar Nabi Ismail Yang masih Bayi Nabi Ibrahim Berpaling Hajar Kaget Wahai Nabi Allah Ya Kharilah Rahman Tegakah Engkau Meninggalkan Kami Tidak Dijawab Oleh Nabi Ibrahim Karena Aku cemburu Kepada Saroh Jadi Bu Juni Nabi Ibrahim Ono Saroh Kami dipisahkan Yang begitu Jauh itu Apakah Karena Kamu takut Kecemburuan Atau Ini Perintah Allah Jawaban Nabi Ibrahim Karena Ini Adalah Perintah Baik Kata Hajar Tinggalkan Kalau Allah Yang Memerintahkan Maka Allah Tidak Akan Menyianyikan Akhirnya Nabi Ismail Mulai Menangis Karena Haus Di Kepanasan Yang Begitu Dahsyat Otomatis Air Susu Pun Tidak Mengalir Karena Dehidrasi Akhirnya Berlarilah Hajar Antara Sofa Dan Marwah Yang Sekarang Disebut Apa Sa'i Ini Kesabaran Ini Tawakal Ini Takwa Dengan Sabar Menaati Perintah Allah Namanya Takwa Sabar Berikhtiar Bukan Berarti Aku Tawakal Gustah Allah Nek Ngeri Banyung Korak Ya Ceblok Ceblok Dewi Itu Bukan Sabar Itu Putus Asa Tawak Token Sabar Dan Katoken Itu Jaraknya Sehle Rambut Bedanya Dari Perbuatannya Akhirnya Berlari 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 Lari Kecil Ternyata Allah Tidak Mengeluarkan Air Dari Ikhtiarnya Hajar Tapi Allah Mengeluarkan Air Dari Kaki Suci Kecil Nabi Ismail Ismail Mungkin Pak Apunten Kita Berbuat Baik Belum Tentu Dari Kebaikan Itu Yang Berhasil Belum Tentu Tapi Dari Yang Lain Yang Berhasil Maka Kewajiban Kita Bersai Tiap Hari Kita Seperti Hajar Tiap Hari Berkhtiar Tiap Hari Tapi Allah Membawasnya Lewat Jalan Mana Wallahu Maksud Misal Pak Waw Kalau Iwan Pak Waw Ini Tapi Pak Waw Tidak Berman Balas Tapi Waw Ini Apian Iwan Ini Jarang Tak Kai Tapi Ternyata Kita Mengharapkan Suatu Saat Ketika kita Sulit Ketika Kita Sulit Harapan saya Pak Mo Atau Iwan yang menolong Karena dua orang ini sering tak bantu Ternyata justru kadang Pertolongan Allah lewat orang lain Seperti cerita roti yang diracun itu Cerita roti yang diracun kemarin Pun intinya apa? Takwa dan sabar Apakah engkau Yusuf betul? Bagaimana keadaanmu? Sungguh Allah telah memberi aku anugerah Barang siapa yang bertakwa dan bersabar Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik Maka balas kejahatan dengan kebaikan Kalu bodo matur sopoh ikhwatu Yusuf Dallahi demi Allah lakad athar Yakti teman-teman milih Kaeng siro sopoh Allah Kusya Allah alayna ingatasi kita Wain setunik kita Ikukunauna sopoh kita Ikulah khotiin Yakti wongkang bodoh salah kapi Kualan jawab sopoh Yusuf Lata seriba Lata seriba Ora ono pemido Pemido iku mawujud Alaikum ingatasi siro kapi Al yauma ing dalem ikit dino Yang firu Mugum-mugum ngabur Sopoh Allah Kusya Allah lakumaring siro kapi Wahuwa utawi Allah iku arhamur rahimin Luweh walas ulase Wongkang aku walaskapi Kualutallah Saudara-saudara Nabi Yusuf Mengatakan demi Allah Allah lebih memilihmu Daripada kami Lebih menyayangimu Daripada kami Wa inkunnalah khotiin Sungguh Kami adalah golongan orang-orang yang Salah Apa jawab Nabi Yusuf Kicara sampean Dulurmu Menyakiti sampean Ingin membunuh Ingin menghabisi Karena merasa iri dengki Kemudian suatu saat Sampean menjadi orang besar Dulurmu butuh Terus dulurmu ngakoni salah Yo sepura nedi Coro sampean jawab pb Konggih Roh diwita kwe Kini kok Roh diwita Nah inilah Nabi Yusuf mengatakan La tathriba Alaikumul yaum Mas Dulurku kabeh Aku tidak menganggap Kalian bersalah Hari ini Dosamu Kesalahanmu Sungguh Telah hilang semua La tathriba Alaikumul yaum Jadi Nabi Yusuf ketika disakiti Nabi Yusuf ketika Dicemloni Neng sumur Sudah pernah saya jelaskan Nabi Yusuf tidak menganggap Saudaranya jahat Nabi Yusuf Tidak dendam Bahkan tidak Menyimpan Kejahatan saudaranya Di dalam hati Nabi Yusuf ketika disakiti Saudaranya Rido Sangking melase Nabi Yusuf Ridoni Nabi Yusuf Malaika jibil Dugi Ngancani Jadi ketika kita disakiti Orang Jangan ingat Kesalahan orang Tapi fokus Melangkah ke depan Kalau kita fokus Melangkah ke depan Tidak mengingat Keburukan orang Maka Allah Menurunkan anugerahnya Ketika Nabi Di penjara Kenapa penjaranya Agak lama Karena Nabi Yusuf Mengingat Tidak sebentar Agak lama 7 tahun Kenapa Mengingat Kesalahan Zulaikha Jadi kalau ingin Ujian kita Cepat dibereskan Sama Allah Kalau masalah kita Ingin segera Dibereskan sama Allah Kuncinya Lupakan Kesalahan orang lain Yang berbuat Kepada kita Itu Nek sampai Iling-iling Terus Diuji Karena Tujuan Allah Tidak sampai Kepada kita Hati yang Ridho Hati yang Lapang Lupakan Nah ini Senggara ini La Tathriba Alaikumul Yah Siapa Saya tidak pernah Menganggap Sampai salah Mas Itu ujian hidup Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ngoten Bahkan didoakan Yang Allah Allah akan memaafkan Kalian Tengkitab Niki Tengkitab Badai Yuzur Diterangkan bahwa Terjadi perdebatan Di antara Para ulama Setelah Dimaafkan itu Apakah Saudara-saudara Nabi Yusuf itu Derajatnya Diangkat oleh Allah Ternyata Ikhtilaf Di antara Para ulama Ikhtilaf Jama'atun Minal ulama Fi Nubu'ati Ikhwati Yusuf Faminhum Mangkola Makahihim Nabi Yun Siwa Yusuf Alihissalam Waminhum Mangkola Kulluhum Ambiya Wahum Al-Asbatu Alladzina Zakarahum Allahu Fil Quran Al-Azim Ada dua Pendapat Yang mengatakan Bahwa Setelah Dimaafkan Dosa-dosa Kesalahan Saudara Nabi Yusuf Sebagian Saudara Nabi Yusuf Ada yang menjadi Nabi Ada yang mengatakan Semuanya menjadi Nabi Karena Dimaafkan Didoakan Masya Allah Kita sering Menjustice orang Orang yang salah Selamanya Salah Tidak Jadi pahala kita Nickel Kenapa Saudara Nabi Yusuf Yang kita Anggap Kejam Yang kita Anggap Apa Nekarani Rajati Gapingin Mateni Adi Itu kesalahan Yang fatal Tapi Di akhir Ayatnya Mereka Diangkat Oleh Allah Menjadi Nabi Kenapa Satu Doa Orang Yang Dizolimi Itu Mustajab Kemudian Doa Orang Yang Dizolimi Mendoakan Kebaikan Sehingga Orang ini Dapat Dua Orang yang Jahat Ini Satu Dosanya Diampuni Oleh Allah Dua Derajatnya Diangkat Oleh Allah Sehingga Mendapatkan Hidayah Sampai Pernah Pernah Sampai Berpikir Tengah Malam Ya Allah Berikan Rahmat Untuknya Ya Allah Aku Kirim Fatihah Untuknya Ya Allah Ampuni Dosa Orang Itu Sebenarnya Ketika Kita Mendoakan Itu Doa Ini Mantul Tul Tul Yang Diampuni Dosa Kita Dan Dosa Dia Yang Dapat Rahmat Kita Dan Rahmat Dia Ya itu Mestinya Yang dilakukan Aku Genyuk Gelok Terus Tak Hizib Nasor Hizib Nasor Cik kurang Tedas Saifi Pisah Karwan Mati Cindil Cindili Ya Panah Panah Orang Yang Punya Pola Pikir Seperti itu Dibuat Ruat Sama Allah Tidak Bisa Bahagia Karena Urusannya Belum Selesai Makanya Selesaikan Urusan Kita Dengan Allah Selesaikan Urusan Kita Dengan Makhluk Dengan Cara Apa Kalau Ada Orang Yang Mengzolimi Kita Balas Dengan Kebaikan Itu Yang Dilakukan Oleh Nabi Yusuf Sehingga Doa Nabi Yusuf Ini Tembus Saudara Saudaranya Yang Jahat Kepadanya Diangkat Menjadi Nabi Oleh Allah Masya Allah